Kau ngeliat sate yang kayak gini nih, jadi bawaannya pengen pulang ke Bandung. Jadi kalau di Bandung itu sebenarnya ada sate, ini unik banget deh. Dia itu justru dihindangkannya dari daging yang gajihnya, gajih sapinya yang digunakan. Berarti gurih banget. Enak banget. Tapi ini menarik banget sih. Jam banyak-banyak sih, jam sampai 20 juga kayaknya udah gak kuat sih kalau 20 tusuk ya. Sebulan sekali aja ya. Tapi ini menarik banget sih, di sekitar gedung sate di Bandung, ini sebagai pencuci mulut juga, tersedia es buah pukwe yang disajikan dengan cara prasmanan. Nah disini pembeli bisa memilih hingga 10 jenis topping. Tapi menarik banget sih, sebelum pukwe ini ada informasi soal itu tadi sate susu sapi, yang dari gajih sapi itu tadi yang disini ceritain. Habis makan, yang bikin enak, 20 tusuk. Pinliners, kepulan asap dengan aroma sate bakar di sekitar gedung sate kota Bandung jadi magnet bagi pemburu kuliner. Bukan hanya karena wanginya, tapi rasanya juga jadi daya tarik. Meskipun sekilas terlihat seperti sedang membakar sate pada umumnya, jika diamat yang lebih dekat, sate yang satu ini memiliki keunikan tersendiri. Daging yang dibakar adalah daging sapi bagian kelenjar susu. Tidak aneh jika sate dikenal dengan nama sate susu sapi. Sebelum sampai ke lidah penikmatnya, sate biasanya dibakar dan disajikan dengan lontong. Sate lalu dibubui bumbu kacang dan sambal. Penikmat sate susu sapi ini bukan hanya dari Bandung, tapi juga dari luar kota. Saat PPKM darurat, sate hanya bisa dinikmati melalui layanan pesan antar atau tetui. Kebetulan lihat imet sos. Pintang sate ini yang cukup terkenal. Dia juga baru pertama kali, jadi pengen nyobain sih sate jandunya penasaran. Soalnya, katanya selalu ngantri kalau kesini mungkin. Berdiri sejak 1970, sate jandu awalnya dijual dengan cara digendong berkeniling. Namun, kini sate dijual di pinggir jalan Hayamuruk, Citarum, Badu. Seporsi sate dibanderol mulai 25.000 rupiah. Untuk cuci mulut, ada sajian es buah unik bernama es buah kue di Kelaten, Jawa Tengah. Berbeda dengan penjual es buah lain, disini pembeli bebas memilih topping es buah hingga 10 jenis. Mulai buah, jeli, hingga roti. Jika diterjemahkan, bukwe atau cupuk dewe berarti sama sendiri. Harga seporsi es buah, 5.000 rupiah saja. Pada masa PPKM darurat, pembeli harus membawa pulang es buah dan tidak diizinkan minum di tempat. Berbeda dari es buah yang lain, kalau es buah yang lain beli langsung diambilkan. Kita nggak tahu isinya apa aja. Kalau disini toppingnya lengkap, tapi kita ngambil topping sendiri sesuai selera kita sukanya apa. Hmm, bagaimana? Tertarik mencoba es buah pukwe? Itu ada di sate susu sapi dan juga pukwe, jipuk dewe. Ini dalam artian kalau bahasa Jawa artinya ambil sendiri. Jadi kita bisa all you can eat, asal tempatnya muat ya kita bisa ambil sebanyak-banyaknya. Benar-benar.